Rheinmetall akan mengirimkan 300 truk lagi ke Angkatan Darat Austria. Perusahaan patungan Rheinmetall Main Military Vehicles, RMMV, akan mengirimkan 300 truk ke Austria dalam kesepakatan senilai 300 juta euro, 329 juta dolar. Perjanjian tersebut merupakan perpanjangan dari kontrak lama untuk pembuatan hingga 1.375 kendaraan militer, yang diperkirakan bernilai 525 juta euro, 574 juta dolar. Pengerjaan berdasarkan kontrak akan berjalan selama 2 tahun, dengan kemungkinan pembatalan kendaraan secara fleksibel. Perluasan ini merupakan bagian dari inisiatif rencana pembangunan 2023 Angkatan Darat Austria, yang menyerukan investasi besar pada kemampuan militer negara tersebut. Kendaraan dengan mobilitas tinggi. Truk tambahan tersebut terutama akan datang dari rangkaian truk HXRMMV, yang menawarkan dukungan off-road berat dengan peredam kejut dan stabilisator bebas aus. Berat kotor keretanya bisa mencapai 120 ton, menjadikannya pengangkut kargo dan pasukan yang ideal. Selain itu, mesin Mende 2066 enam silindernya memungkinkannya mencapai jangkauan operasional 300 mil, 483 km. Dengan kecepatan maksimum 62 mil per jam. Memodernisasi angkatan. Direktur pelaksana RMMV Michael Wittlinger mengatakan bahwa kemampuan baru ini akan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan Angkatan Darat Austria. Perluasan perjanjian kerangka kerja dengan Rahein Metal Man Military Vehicles GmbH merupakan tanda kuat lainnya bahwa Angkatan Darat Austria sedang melakukan modernisasi, namun hal ini lebih berlaku pada perekonomian Austria, ujarnya. RMMV telah bekerja sama dengan Angkatan Darat Austria dalam beberapa waktu terakhir untuk mempromosikan modernisasi pasukan. Mengirimkan kendaraan militer dari lini TGM, TGS, dan HX milik perusahaan yang sebagian besar digunakan dalam transportasi militer berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!